buang saja ya kita langsung eksekusi saja ya nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Bonsen Deso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezekinya amin nah oke ya sahabat jadi karena banyak banget requestan mas jangan anput dong mas jangan anput dong mas lainnya mas beringin apa vikus atau yang lainnya dong mas oke jadi kita coba ganti lagi ya sahabat ini di depan kita ini ada bahan programan tata akar aja ya jadi karena kemarin banyak sekali yang menanyakan bahwa tata akar atau pecah batang pada bahan bonsai beringin kimeng itu mana yang lebih worth it nah kalau menurut saya pribadi saya langsung jawab ya sahabat kalau untuk jenis vikus ya beringin kimeng itu lebih worth it itu di pecah batang ya sahabat karena pembengkakan di bodinya itu dia memang lebih dapat ketika kita pecah batang oke kita langsung lihat dulu ya ini untuk bahan ini awalnya kita sambil bersihkan ya sahabat awal mulanya cuman sebesar kelingking ya jadi kurang lebih segini ya sahabat awal mulanya segini kita cangkok angin ya kita cangkok angin dan ini proses belum ada satu tahun ya sahabat dan ini sudah selengan orang dewasa kurang lebihnya oke kita akan coba lihat dulu untuk perakarannya ya dan ini nanti akan kita seleksi ya untuk akarnya yang terlalu rapat jadi akar-akar yang seperti ini akan kita buang ya sahabat supaya pembesarannya juga lebih maksimal oke kita lihat dulu ini sampai ada yang seperti ini juga nih nah untuk perakarannya seperti ini ya bisa terlihat gak kalau dari atas seperti ini ya sahabat nah jadi seperti ini ya ini dari sekelingking ya kita coba putarin dulu dari sebelah sana ya karena ini sudah sekitar jam 5 saya buat kontennya ini masih agak sedikit terang ya atau silau kita coba lihat dari sebelah sini oke nah bisa terlihat ya sahabat untuk akarnya cukup lumayan bagus ya kita akan coba lihatin dulu sambil kita bersihkan ya sahabat nah jadi seperti ini ya untuk akarnya oke masih terlalu silau ya kita coba lihatin karena ini ceper sekali ya sahabat aduh makanya agak sedikit susah ini nah ini bisa kelihatan ya ini nanti akan kita press saja ya oke jadi seperti biasa ya sahabat sebelum lanjut kita mengeksekusi untuk bahan ini seperti biasa saya minta pajaknya dulu dilek dulu karena kenapa satu leg dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya oke ya sahabat kita langsung eksekusi saja ya ini ada akar yang melintang seperti ini kita akan buang dulu ya sahabat dan akar yang disini juga ini melintang ya ini kita buang dulu coba kita cek sudah bisa sebelumnya sepertinya sudah ya sahabat nah ini akar yang besar ini coba kita ini kita buang saja ya aduh maaf oke kita benarkan dulu ya sahabat oke kita lanjut lagi karena tadi ada insiden ya ini langsung kita rapikan saja ya supaya tidak terjadi bengkak disini ya sahabat kita buang dulu akar-akar gantungnya ini oke seperti ini ya nah ini sudah pas sekali ya karena ini kalau saya rasa kita harus ada pengurangan akar juga ya ini di yang besar ini ya yang besar ini akan kita kurangi juga supaya untuk menahan supaya tidak terlalu over nantinya ya oke kita langsung eksekusi saja ya selamat menikmati oke sepertinya sudah ya sahabat kita coba lihat dulu kita dongkel dulu dengan ini ya oke sip kita kita tahan dulu untuk pertumbuhannya ya supaya tidak terlalu ngelos sekali untuk atasnya ini masih kita los ya sahabat karena saya pengen membesarkan lagi ya oke oke sip ini sudah terpotong ya sahabat ini kita biarkan dulu kita rapikan dulu ya nah sudah ya ini sudah kita rapikan ini belum terlalu over oke kita akan melakukan pemotongan dua akar ini ya ini berarti yang satu yang ini ya sahabat yang sebelahnya ini akan kita potong juga ya oke kita pindah dulu ya nah jadi akar yang ini akan kita potong juga supaya pertumbuhannya itu dia yang kecil-kecil juga lebih cepat membesarnya juga ya kayaknya ini kita harus rapikan dulu oke sudah cukup ya kita rasa sudah cukup ini kita biarkan gimana aja nanti kita rapikan sip nah tinggal yang ini ya sahabat sebentar kita cari posisi anak dulu oke sudah putus ya kita congkel dulu aduh agak sedikit susah ya karena ini terlalu pendek ya sahabat karena ini langsung di tanah saya nanamnya oke kita biarkan saja ya yang penting pemotongannya ini kita rapikan dulu sip sip oke nah jadi hasilnya seperti ini ya sahabat sudah terlihat lebih enak ya dibandingkan tadi ini untuk akarnya dari sebelah sini bisa terlihat ya tuh jadi hasil dari tata akar saja ini ya sahabat cuman kita tata akarnya dan untuk usianya ini kurang lebih belum ada satu tahun ya dari sekelingking ya sahabat dari sekelingking ini sudah cukup lumayan asik sekali ya oke jadi seperti itu ya sahabat updateannya terima kasih yang sudah menonton salam dari saya salam dari Bonsen Deso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati